Apakah berbohong itu tidak bermoral? Nah ini pertanyaan menarik ya Sebagian besar kita mungkin mengatakan bahwa berbohong pasti tidak bermoral Nah tetapi kan sering kita jumpai padahal tertentu ada kebohongan juga Misalnya dalam profesi medis ya dokter atau jurnalis Atau mungkin apalagi misalnya pengacara, lawyer Kok sepertinya ada fleksibilitas moral begitu ya Jadi pertama misalnya dokter Ada dilema moral dalam praktek medis ini dikenal dengan kebohongan putih atau white lie Dalam beberapa situasi dokter mungkin memilih untuk tidak memberikan informasi penuh tentang prognosis yang parah kepada pasien Jika mereka, para dokter ini percaya bahwa informasi tersebut akan menyebabkan kecemasan atau putus asa yang tidak perlu dari pasien Di sini dokter mungkin memprioritaskan kesehatan emosional pasien yaitu prinsip beneficens Di atas kepatuan mutlak terhadap kejujuran Pendekatan ini mencerminkan prinsip bioetik yang menyeimbangkan antara otonomi Dalam berarti menghormati keputusan pasien Kemudian beneficens, tidak bertindak demi kebaikan Dan non-malfisien, tidak menyakiti Dan keadilan berkaitan dengan kesetaraan dan perawatan Meskipun kejujuran sangat penting Dalam situasi tertentu, pertimbangan tentang konsekuensi dari memberikan informasi yang murni dapat membuat praktisi kesehatan Memilih untuk sedikit memodifikasi Cara menyampaikan informasi untuk menghindari potensi bahaya emosional kepada pasien Contoh lain, jurnalis dalam bidang jurnalisme Khususnya dalam penanganan sumber informasi berita Itu sumbernya itu anonim Dalam prinsip jurnalisme ada kewajiban etis untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya publik Nah ini sumbernya siapa? Ini sebenarnya publik menginginkannya Namun terkadang jurnalis dihadapan pada dilema moral Ketika sumber informasi, informanya itu hanya bersedia memberikan informasi Yang penting dengan syarat anonimitas dia itu akan dijaga oleh jurnalis ini Ketiga mungkin lawyer ya Nah lawyer pengacara ini dalam menghadapi situasi dilema moral juga ada ketegangan Ketegangan antara membela kepentingan klien bagaimanapun caranya Istilahnya whatever ethics dan mematuhi prinsip etis Nah sekarang kalau ditanyakan ke Imanual Khan Itu Imanual Khan itu cenderung mengatakan bahwa bohong Apapun itu bentuknya tidak dianggap tidak bermoral Kenapa? Kita kenal dua konsep penting dari Imanual Khan Yaitu pertama imperatif kategoris dan etika deontologi Pertama imperatif kategoris akan menilai moralitas tindakan Berdasarkan apakah prinsip dibalik tindakan itu dalam hal ini berbohong Dapat dijadikan sebagai hukum universal Oh kalau semua bohong dalam hal tertentu Berarti secara universal memungkinkan itu dapat dikatakan bermoral Jadi saya ulangi Imperatif kategoris itu menurut manual Khan Akan menilai moralitas tindakan berdasarkan Apakah prinsip dibalik tindakan itu dalam hal ini berbohong Itu dapat dijadikan sebagai hukum universal Tanpa menghasilkan kontradiksi atau ketidakbermaknaan Jadi menurutkan karena berbohong tidak bisa diinginkan menjadi hukum universal Karena jika semua orang berbohong Kepercayaan tentunya akan hilang Maka berbohong bahkan untuk menyelamatkan orang dianggap tidak bermoral Kedua selain imperatif kategoris ada konsep penting dari manual Khan yaitu Etika deontologis Bahwa tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan apakah mereka mematuhi kewajiban moral Dan bukan berdasarkan hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut Jadi menurutkan misalnya berbohong Untuk menyelamatkan orang tetap dianggap tidak bermoral Karena melanggar kewajiban moral untuk berkata jujur Ini artinya betapa ketatnya pendekatan imanual Khan terhadap etik Dimana prinsip moral diutamakan di atas segalanya Termasuk potensi konsekuensi negatif Yang mungkin timbul dari mematuhi prinsip tersebut Namun pendekatan imanual Khan telah mengundang banyak kritik Dan debat diantara para filsuf dan teoretik tentang etik Banyak dari Amerika berargumen bahwa Tentunya harus ada fleksibilitas etis Dalam menghadapi dilema moral yang komplek Sebagaimana cerita dokter, jurnalis maupun pengacara tadi Dalam semua contoh ini Baik di bidang medis, jurnalisme maupun hukum Fleksibilitas moral bukan berarti pengabian prinsip etis Tetapi lebih merupakan pengakuan terhadap kebutuhan Untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip yang bersaing Dalam situasi kehidupan nyata yang kompleks Ini menunjukkan pentingnya pemikiran kritis, refleksi etis Dan penilaian moral yang matang dalam menghadapi dilema etis Fleksibilitas etis dalam konteks kesehatan menurut Immanuel Khan dapat dipahami Tadi tetap menggunakan dua kategori Imperatif kategoris dan etika deontologi Imperatif kategoris ini menekankan tindakan netis berdasarkan moral yang universal dan tidak tergantung pada konsekuensi Dalam hal kesehatan, ini berarti bahwa tindakan medis harus diarahkan oleh niat baik dan penghormatan Terhadap martabat serta otonomi pasien Tanpa mempertimbangkan konsekuensi lainnya Kan akan menolak jenis-jenis fleksibilitas etis Jika itu berarti harus mengorbankan prinsip moral universal Demi hasil yang dianggap menguntungkan Jadi prinsipnya menuntut konsistensi dan universalitas Dalam etika yang mungkin membatasi fleksibilitas dalam situasi tertentu di bidang kesehatan Terima kasih telah menonton!